Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdulasani, kami siang membuka secara langsung rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Dengan tema, optimalisasi peranan FKUB Provinsi Jambi dalam menjaga keutuhan NKRI, terwujudnya Jambi mantap. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagis Bangkol Provinsi Jambi, Kamis 28 Juli siang melaksanakan pembukaan rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau Rakor FKUB tingkat Provinsi Jambi dengan tema optimalisasi peranan FKUB Provinsi Jambi dalam menjaga keutuhan NKRI terwujudnya Jambi mantap, bertempat di salah satu hotel di kawasan Kota Jambi. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdulasani, didampingi Kepala Badan Kes Bangkol Mukti Sa'id, Ketua FKUB Hasbi Umar, dan Kanwil Kemenak Jambi yang mana pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung hingga 29 Juli 2022. Adapun peserta dalam Rakor ini terdiri dari Kesebangpol Provinsi dan Kabupaten Kota, Kanwil Kemenak Kabupaten Kota, Pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Unsur Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi. Kepala Badan Kes Bangkol Provinsi Jambi Mukti Sa'id dalam laporannya menyampaikan, keberadaan FKUB ini mendapat tugas penting bagi berlangsungnya kehidupan beragama di tengah masyarakat, serta rukun dan damai. Dalam perjalanan mengembang tugas FKUB berhadapan dengan permasalahan, permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, masalah substantif, seperti pendirian rumah ibadah dan konflik agama. Kemudian permasalahan kedua, terkait operasional seperti pendanaan. Lebih lanjut, salah satu tugas FKUB selain menangani kerukunan masyarakat, FKUB juga memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat. Di tempatannya, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan menempatan tahun 2006 adalah membentukan kolom pergunaan umat beragama atau FKUB di berbagai daerah, baik pendidikan provinsi maupun tingkat kelompokan dan kota. Peradaan FKUB ini memiliki tugas penting bagi perlangsungnya kehidupan beragama di tengah masyarakat, serta rukun dan damai, serta melakukan pemudayaan masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan rakor FKUB tingkat provinsi Jambi tahun 2022 ini. Ia berharap rakor ini dapat berjalan dengan lancar, serta menghasilkan ide-ide maupun gagasan yang baik bagi perkembangan FKUB ke depannya, yang tentu saja akan berdampak besar bagi keutuhan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi. Ia berharap kita sehingga kita teman-teman dengan berharapan konferensi ini akan mengaktimalisasi peran Kabupaten Jambi terdekat, tapi juga adalah dalam mereka kabupaten Jambi yang mampu. Kemudian akan terwujud, bukan terwujud sudah insya Allah, tapi berdekatkan semua jenisnya kita sementara, jenisnya kita antara musim, dan mengetahui kecayaan yang dihadapkan oleh Tentu Jambi, dan menjadi yang tahu, dikontak-kontak, dikontak, 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 antara musim, Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.